Al-Fatihah Al-Fatihah Bulan dan bintang Daratan dan lautan Sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini Kedua kalinya Salawat serta salam Tak lupa mari kita cerahkan kepada bangginda alam Yaitu Sang proklamator yang tak pernah koruptor Kepada sang proklamasi yang tak pernah pilih kasih Yaitu Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa umatnya Dari zamannya orang naik ontak Hingga zamannya orang naik toyota Dari zamannya Aisyah ketok-ketok pintu Hingga zamannya Aisyah main tiktok Dari zamannya kegelapan Hingga zamannya terang-benerang seperti saat ini Kepada Dewan Juri yang saya hormati Sahabat da'i dimanapun kalian berada Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Sahabat ikadi yang soleh dan soleha Dewan Juri dan komentator yang sama-sama dimuliakan Allah SWT Perkenalkan nama saya Ahmad Rizkidillah Izinkan saya untuk membawakan ceramah yang singkat Tetapi InsyaAllah bermanfaat Yang berjudul Islam adalah agama yang damai Agama Islam adalah agama rahmatanil alamin Yang artinya Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kesajah teran Bagi seluruh alam ini Seperti hewan Tumbuhan Apalagi sesama manusia Sesuai dengan firman Allah SWT Yang berbunyi A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'arsalna ka illa rahmatan lil'alamin Yang artinya Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad Melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam Saudakallahul azim Maksud dari ayat tersebut ialah Islam melarang untuk manusia berlaku seenak ini terhadap mahluk Allah SWT Sebagaimana sabda Rasulullah Dalam hadis al-imam Al-hakim yang berbunyi Barang siapa yang semena-semena terhadap membunuh hewan Maka Allah akan meminta pertanggung jawaban kepadanya Maksud dari hadis tersebut ialah Hewan mempunyai hak untuk disembelih dan untuk dimakan Bukan dibunuh dan dilempar begitu saja Begitu indahnya Islam itu bukan Dengan hewan saya tidak boleh seenaknya Apalagi sesama manusia Bayangkan jika manusia memahami dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam Maka sungguh damai dan indahnya dunia ini Itu saja video yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Terutama bagi diri saya pribadi Sebelum saya tutup Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya Burung irian, burung cenderawasi Cukup cekian dan terima kasih Wa bilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh